hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh share lagi ya teman-teman kegiatan aku kegiatan seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan hidup sederhana Alhamdulillah nih teman-teman masih bisa share lagi aktivitas aku hari ini sebenarnya videonya tuh udah lama ya teman-teman tapi berhubung nggak ada yang ini ya nggak ada yang ngedit ya nggak adalah ya kalau bukan aku ya sopemaneng ini tuh video udah lama tapi berhubung aku keterang ini ya teman-teman sakit di mata bukan sakit mata tapi kayak kemarin aku sempat bilang itulah teman-teman domponen atau apalah ya pokoknya kalau uang Jawa pasti tahu lah ya itu kayak upas padi gitu teman-teman padahal aku nggak pernah ke sawah gitu ya apa mungkin aku pikir itu apa aku waktu nanam jagung itu atau apa aku juga kurang tahu kenapa kok tiba-tiba belendung matanya kok abu teman-teman jadi buat beraktifitas itu sakit banget makanya disini tuh yaudahlah ya aku sempat-sempetin ngedit aku sempetin dubbing dulu gitu ya supaya aku bisa tetap upload gitu teman-teman Oke teman-teman gimana kabarnya semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang sehat tetap baik-baik saja dimanapun teman-teman semua berada ya amin ingin sekarang ini malah lagi musim kemarau jadi hati-hati ya teman-teman kalau bakar-bakar sampah gitu kemarin juga aku yang ada ada yang ngingetin gitu bun katanya kalau apa namanya bakar sampah harus ditunggu dulu sampai benar-benar bersih gitu oke deh teman-teman sekarang itu memang harus benar-benar pas pada karena kan ini ya apa apa kering semua gitu pada kering semuanya jadi kalau nggak ini nggak ditungguin takutnya merempet kemana-mana teman-teman Nah waktu apa namanya habis-habis apa hujan kapan dulu ya udah lama banget teman-teman itu udah nggak pernah hujan sama sekali teman-teman ya udah nggak ada hujan sama sekali ayo ayo angkat tangan siapa yang suka aku lagi nyapu kayak gini ya kegiatan aku ya cuman beberes masa kayak gini ya teman-teman kan kegiatan yang berulang kegiatan yang setiap harinya sama tapi Insyaallah ada barakahnya ada berkahnya untuk kita semua para ibu rumah tangga tentunya kalau dikerjakan dengan senang hati dengan ikhlas Halo bunda-bunda yang ada di Malaysia yang ingin di sapa-sapa yang ingin di anu ya yang ingin di sapa-sapanya Bundaku juga yang ada di Taiwan ya Allah terima kasih banyak banyak banget loh teman-teman yang masih ingin komen yang masih ingin di sapa-sapa gitu ya pokoknya aku ucapin terima kasih banyak semoga kebaikan-kebaikan bunda-bunda semuanya di sana bisa dibalas Allah SWT ini yang selalu mendoakan kebaikan keluarga kami doa-doa baik juga kembali kepada teman-teman semuanya pokoknya ya amin selamat menikmati nah teman-teman disini aku mau panen cabai karena ya cabainya udah ya Allah ini lebut banget sebenarnya ya teman-teman aslinya tuh lebut banget aku juga nggak tahu disisain cabai ini yang di depan itu cabainya pada habis ya pada kering mati teman-teman karena nggak ada hujan gitu kan tapi cabai yang ini alhamdulillah banget ya alhamdulillahnya cabainya tumbuh dengan sempurna teman-teman ya walaupun nggak aku obati nggak kasih pupuk gitu ya tapi alhamdulillahnya ini tuh apa namanya lebet banget gitu bisa buat sehari-hari aku nggak beli cabai lagi gitu ya nah teman-teman ku lagi ngapain nih kegiatannya hari ini semoga teman-temanku semua dalam keadaan yang sehat tetap baik-baik saja dimanapun teman-teman semua berada amin nah ini setelah aku tadi panen cabai aku ini ya teman-teman apa metiknya nggak banyak-banyak gitu ya secukupnya aku masak aja nanti kalau mau masak tinggal petik lagi gitu biar cabainya seger gitu ya aku nyapu teras dulu teman-teman Alhamdulillah ya selamat menikmati eh kalian semua pada ngapain udah pada beberes udah pada masak-masak belum nih boleh komen-komen ya yang lagi beberes yang lagi ini yang lagi masak-masak juga aku temenin ya ini aku face overnya sambil gorengin telur anak teman-teman jadi ya aku sempet-sempetin gitu Masya Allah Alhamdulillah ya yang udah mendoakan kemarin ya ini tinggal nunggu pemulihan aja sih teman-teman ya di mata aku kayak gitu jadi bener-bener harus butuh istirahat yang lumayan lanjut nyapu di bagian ruang tamu ruang tengah gitu ya teman-teman seperti biasanya lah pokok disapu-sapu gitu dan sekarang ini tuh aku belum bisa konsisten upload di jam sama gitu teman-teman karena kendala banyak banget kendalanya ya teman-teman yang penting aku sekarang itu kayak mikirnya yang penting upload aja gitu walaupun jamnya telat gitu dan Alhamdulillahnya juga walaupun viewnya turun gitu masih adalah ya yang nonton gitu kemarin juga ada yang komen bun kenapa kok viewnya turun nah pertanyaan itu ya teman-teman lumayan membuat aku tuh agak gimana gitu ya maksudnya agak ngerasa aku juga nggak tahu gitu kenapa apa masalahnya gitu teman-teman ya yang penting kita juga udah berusaha gitu ya udah berihtiar udah berdoa juga untuk hasilnya juga serahkan kepada yang di atas rezeki orang masing-masing teman-teman entah di YouTube entah di dunia nyata entah dimana pokoknya udah ditentukan sama Allah SWT yang penting kitanya udah berusaha aja gitu kan sampai sini aku ucapin terima kasih banyak buat temen-temenku semuanya udah nonton yang udah pantengin video-video aku yang udah berkomentar insyaallah komentar kalian aku balas ya walaupun gak aku balas Insyaallah udah aku baca semuanya teman-teman ya pas aku bikin video ini tuh aku belum sakit ya teman-teman belum sakit mata gitu jadi masih aman banget gitu dan terima kasih banyak yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye hai hai berarti bye bye Terima kasih.